biofisikologi dosen pengampu bapak imadudin MA assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 6 yang membawakan materi syarab terjepit yang bergantakan dari araba dan syarianti langsung saja syarab terjepit disini yang kami dapatkan syarab terjepit terbagi menjadi 2 yaitu syarab terjepit spina astinosis dan syarab terjepit ANP kedua penyakit ini adalah penyakit syarab terjepit tetapi keduanya memiliki perbedaan yang sangat jauh pengertian syarab terjepit syarab terjepit spina astinosis adalah penyempitan di rongga syarab di tulang belakang pada pasien usia langit saat perjalanan aliran darah ke syarab meningkat karena rongga yang sempit maka syarab terjepit dan menyebabkan nyari di betis atau dipahas saat utuk atau posisi membungkuk, maka nyari akan hilang dan jarak yang akan perlahan-lahan berkurang syarab terjepit ANP adalah suatu kondisi dimana bantaran antara tulang belakang yang lembut dan seperti akar-akar menonjol sehingga menekan syarab di sekitarnya kemudian penyebab syarab terjepit syarab terjepit spina astinosis terjadi karena proses penuhan hal ini terjadi pada pasien di atas usia 50 tahun karena penyempitan syarab terjadi secara perlahan-lahan maka syarab yang terjepit memiliki banyak waktu untuk beradaptasi oleh karena itu rasa nyari di kaki tidak parah dan terjadi saat berjalan lalu penyebab syarab terjepit ANP disebabkan oleh jeli di bantalan tulang belakang yang keluar dan menyepit syarab proses ini terjadi secara cepat dan menyebabkan nyari yang menjalar ke kaki secara luar biasa nyari akibat ANP ini biasanya sering dirasakan oleh penderita saat pada posisi tidur, duduk, berdiri, dan berjalan selanjutnya memasuki gejala syarab terjepit gejala yang sering terjadi adalah merasakan nyari kasus syarab terjepit yang ringan sering sekali tidak menimbulkan gejala akan tetapi juga dapat muncul gejala nyari yang hebat hal ini sering terjadi di bagian punggung bawah dan leher berikut adalah gejala-gejala syarab terjepit yang pertama adalah nyari jika syarab terjepit terjadi di punggung bawah maka akan muncul gejala nyari punggung yang bisa menjalar ke bokong sampai paha, batis, dan kaki jika syarab terjepit terjadi di bagian leher maka gejalanya berupa nyari di leher yang menjalar ke bahu atau lengan yang kedua adalah kesemutan penderita syarab terjepit biasanya mengelola kesemutan di bagian tubuh yang terkena yang terakhir kelemahan otot pada bagian syarab yang terjepit biasanya akan mengembang akibatnya adalah karena penderita penyakit terjepit semakin lama akan merasa kesulitan dalam mengangkat beban atau bahkan menggenggam selanjutnya fakta penyakit syarab terjepit kebanyakan 80% dari penderita HNP mengalami rasa nyari di kaki perlahan-lahan hilang dengan sendirinya dalam waktu 2-3 bulan sebagian besar dari pasien bisa beraktifitas kembali dengan normal dan dari 80% itu hanya 20% tidak membaik yang lebih dari 3 bulan jika lebih dari 3 bulan tidak membaik maka hal ini perlu memerlukan operasi untuk menyebaskan syarab karena bantalan yang menjepit syarab tidak dapat hilang dengan sendirinya tanpa operasi akan tetapi bukan berarti semua HNP harus dioperasi selanjutnya fakta syarab terjepit Biasanya nyari di kaki pada si penderita spina stenosis bisa berkurang tapi jarang sekali yang bisa sembuh total dengan sendirinya jarak jalan akan berkurang secara perlahan-lahan spina stenosis seringan dapat ditangani secara efektif dengan pesioterapi untuk memperlambat proses degeneratif akan tetapi untuk kasus yang parah terkadang juga perlu operasi untuk menyebaskan syarab terjepit kemudian faktor syarab terjepit faktor syarab terjepit yang kami dapat terbagi menjadi 3 yaitu faktor usia semakin bertambah usia maka penghumpung antar tulang menjadi tidak fleksibel dan mudah robek kedua faktor genetik yang ketiga cedera pada tulang belakang kali ini sering terjadi karena melakukan aktivitas yang memberatkan tulang belakang yang menyebabkan beban tulang belakang bertambah contohnya mengangkat berat badan dan berat badan yang berlebihan setelah ini ada pun cara agar tidak terkena penyakit syarab terjepit caranya adalah dengan cara menjaga berat badan agar terkena ideal lalu olahraga teratur seperti olahraga yang dapat dilakukan adalah olahraga yang memperkuat utak punggung lalu tidak merokok memperhatikan posisi tubuh saat duduk bergerak atau mengangkat tubuh hindari duduk terlalu lama hindari mengangkat barang lebih dari 15% berat badan dan hindari posisi membungkuk apalagi saat mengangkat barang dengan cara yang saya sampaikan ini semoga bisa membantu untuk menjaga terjadinya penyakit syarab terjepit mungkin itu saja dari kami sekian terima kasih